Bapak, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu dasyat. Terima kasih untuk orang-orang yang berharga ini. Tuhan, aku bersyukur bisa berbicara kepada mereka. Tetapi Tuhan, walaupun kami saudara seiman, mereka layak mendapatkan lebih yang daripada hambamu ini dapat berikan. Karena itu, kami berdoa kiranya rohmu boleh menyentuh kami. Dan engkau menjadikan kami seperti panggilan-Mu atas kami. Berikan kami telinga untuk boleh mendengarkan suaramu. Sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Membedakan yang ilahi dari yang jahat. Ada beberapa karakteristik daripada muzizat Yesus dibandingkan dengan yang lain. Pertama-tama adalah untuk kebaikan. Kalau kita melihat muzizat itu apa. Penyembuhan. Menyelamatkan orang daripada penganiayaan iblis. Kita mempunyai pertahanan dari kebun. Saya minta maaf. Pertahanan dari kebun. Tetapi bukan kemana-mana untuk memberikan kutuk kepada orang lain. Bahkan Yesus berkata, berkatilah mereka yang mengutuki kamu. Sangat jarang bahwa muzizat itu bersifat menghancurkan. Sebelum Yesus kemudian menyucikan baik suci. Yesus mengutuk pohon arah sebagai suatu peringatan, nubuat peringatan. Dan kemudian ada penghancuran dari babi-babi. Walaupun ada perdebatan apakah itu penghakiman terhadap para roh jahat atau itu disebabkan oleh roh-roh jahat. Tetapi biasanya muzizat Yesus itu adalah untuk kebaikan. Dan itu menunjukkan belas kasihan Allah kepada umatnya. Dan biasanya yang menjadi respon terhadap muzizat Yesus adalah orang kemudian memuliakan Allah. Dan Yesus sendiri sering sekali kemudian memberikan kemuliaan. kepada Bapaknya. Tetapi setan bisa mengimitasi muzizat. Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, dengan kuasa siapa anak-anakmu mengusir setan? Mungkin sekali ketujuh anak Scewa mereka berpikir bahwa mereka bisa berhasil seperti mereka dulu pernah lakukan. Mungkin juga para iblis kadang-kadang mereka bekerja sama dengan sistem sihir, sistem magis. supaya orang-orang terus berada di dalam perbudakannya. Karena itu kita melihat bahwa kita perlu mempunyai hikmat rohani. Tetapi satu hal yang membedakan antara Yesus dengan orang-orang pada zamannya, Yesus tidak butuh untuk memakai formula magis ataupun ritual-ritual. Kita juga harus meneliti bahkan diantara orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen. Saya tadi mengatakan mengenai 1 Samuel 19 di mana Saul mencoba untuk membunuh Daud tetapi kemudian roh Allah datang dan Saul dapat benubuat. Kadang-kadang roh Allah memakai orang hanya karena karena roh Allah itu lebih kuat daripada roh-roh yang ada di sekitar sana. Atau kadang-kadang seseorang tidak taat kepada Allah tetapi dia masih mendapatkan sisa pengurapan untuk suatu waktu tertentu. Seperti misalnya kasusnya Simpson sebelum rambutnya dipotong. Kita juga berbisara tentang nabi-nabi palsu yang memakai bulu domba. Beberapa dari mereka mungkin bernubuat kemudian mengusir setan dan melakukan banyak mujizat di dalam nama Yesus. Tetapi akhirnya mereka tidak selamat karena mereka tidak mengikuti dia. Karunia adalah penting. Dan kita membutuhkan karunia-karunia rohani untuk membangun tubuh Kristus. Karena itu adalah sesuatu yang tidak biblika kalau kita menolak karunia-karunia tersebut. Tetapi Yesus tidak berkata kamu akan mengenal mereka berdasarkan karunia mereka. Tetapi Yesus berkata kamu akan mengetahui atau mengenal mereka berdasarkan buah-buah mereka. Dengan taat kepada Allah. Tetapi kita harus berhati-hati. Karena itu bahkan nubuat daripada orang Kristen sejati atau nabi-nabi Kristen sejati harus dievaluasi atau dinilai. 1 Korintus 14.29 Berbicara tentang gereja-gereja rumah Kristen Dan Paulus berpikir bahwa akan ada lebih daripada satu orang Kristen yang akan bernubuat. Dan mereka yang mempunyai karunia untuk bernubuat harus menilai apakah mereka kemudian dapat bernubuat dengan tepat. Dalam zaman ini Paulus berkata Kita mengetahui sebagian dan kita bernubuat sebagian. John the Baptist In Matthew chapter 11 Yohannes Bambaptist dalam Matthew 11 ayat 2 dan 3 Yesus berkata bahwa Yohannes Bambaptist adalah nabi terbesar sejauh ini. Tetapi Yohannes Bambaptist sendiri kemudian bimbang dan bertanya apakah engkau adalah Mesias atau kami harus mencari orang lain. Kita tidak harus berpura-pura kita tahu semuanya. Kita tidak usah berpura-pura kita bisa naik ke surga setiap Jumat. Ada yang mengatakan kepada saya, ada orang mengklaim seperti itu. Kita tahu sebagian dan kita akan bernubuat sebagian. Dan kita membutuhkan saudara-saudara seiman yang lain untuk supaya kita tetap berada di jalan yang lurus. Dan Alkitab terus-menerus menasihatkan kita untuk mengasihi dan bersatu. Jadi bukan hanya orang lain, tetapi kita juga harus begitu. Karena itu kita harus berhati-hati di dalam kita menghakimi satu dengan yang lainnya, karena tidak ada orang yang sempurna. Ada perbedaan antara nabi palsu Tetapi dengan seseorang yang sebenarnya memang mencari Allah, tetapi dia tidak dapat melakukannya dengan sempurna. Jadi kita bisa melihat seseorang itu tidak sempurna atau mungkin melakukan kesalahan. Dan itu seperti dalam 1 Korintus 14.29 Di mana kita seharusnya mengevaluasi, menilai nubuat. Tetapi bukan berarti kita langsung mengatakan mereka adalah nabi-nabi palsu. Tentu saja ada yang namanya nabi palsu. Tentu saja kalau mereka mengatakan, mengajarkan sesuatu yang memang sangat jelas salah dan berbahaya, maka kita bisa mengatakan mereka adalah nabi palsu. Tetapi kita juga harus berburah hati kepada saudara-saudara seiman kita yang sejati. Jadi di dalam hal-hal kecil, janganlah terlalu menghakimi orang. Walaupun nubuat itu tepat, nabi-nabi itu adalah palsu kalau mereka mengajak kita untuk menyembah Allah lain. Ulangan 13 Jika roh menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias, itu adalah roh palsu. Jika roh menyangkal bahwa Yesus datang di dalam daging, itu adalah roh palsu. Jika roh berkata, terkutuklah Yesus, itu adalah roh palsu. Contoh-contoh seperti ini adalah sangat jelas di dalam perjanjian baru. Atau jika mereka mempromosikan sesuatu yang tidak bermoral, maka mereka adalah roh palsu. Wahyu 2 ayat 14 Seorang nabi palsu yang disebut sebagai Bileam Mereka menghibau orang untuk makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala dan juga imoralitas seksual. Dan di dalam 2 ayat 20 Di mana nabi-nabi palsu itu disebut sebagai Isabel Dan mendorong orang melakukan tindakan-tindakan yang sama. Judas 4 Mengatakan mereka adalah nabi palsu Jika mereka membalikkan anugerah Allah, pengajaran tentang anugerah menjadi suatu alasan mereka boleh berbuat dosa. 2 Petrus 2 Itu adalah berbicara tentang tanda-tanda nabi palsu di dalam perjanjian baru. Jadi ada sekarang guru-guru palsu di antara kamu. Guru-guru yang akan mengajarkan demi keuntungan mereka. Ya, dan mungkin itu yang ditunjuk oleh pertanyaan yang sebelumnya tadi. Tetapi kembali kita harus sangat hati-hati Jadi kita jangan menuduh saudara-saudara seiman kita Tidak hanya karena mereka belum mendapatkan mungkin pengertian yang benar. Atau mereka mempunyai perspektif atau pandangan yang berbeda dari kita. Kita harus saling menolong supaya setiap kita dapat melihat kebenaran dengan lebih tepat. Ya, tetapi kita harus hati-hati jangan kemudian menghakimi sesama Kristen hanya karena kita tidak saling setuju. Untuk terutama hal-hal yang kecil. Karena fitnahan dan gosip adalah dosa-dosa yang sangat serius. Karena itu hati-hatilah kepada siapa kamu mendakwa. Jangan berasumsi bahwa bahwa setiap tuduhan yang kamu dengar itu adalah benar. Kadang-kadang kita mendengar rumor tentang grup denominasi yang lain dan itu tidak selalu adalah sesuatu yang benar atau fair. Ya, kadang-kadang itu benar untuk mengkil grup-grup gereja yang lain tetapi tidak benar untuk grup yang lain. ingat bahwa perintah agung Yesus adalah supaya kita saling mengasihi. Ya, sekali lagi saya tidak menyangkal bahwa sesungguhnya ada nabi-nabi palsu. Tetapi saya berkata kita harus hati-hati siapa yang kita tuduh. Di dalam kisah 2, kisah 21, Roma 3, dan 2 Korintian 6, dan kita melihat bahwa orang memberikan banyak sekali fitnahan yang bertebaran terhadap Paulus. Ya, dan kadang-kadang memang tuduhan-tuduhan palsu diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang sejati. 1 Timotius 5, di mana Paulus berbicara tentang keadaan di gereja lokal. Dikatakan, jangan kamu menerima begitu saja tuduhan yang dilakukan terhadap seorang penatua, kecuali kamu mendapatkan dua atau tiga orang saksi. Tetapi mereka yang sesungguhnya hidup di dalam dosa, kamu harus memperbaikinya di depan semua orang supaya orang lain kemudian takut untuk berbuat yang sama. Berarti kita harus mencari kebenaran. Bukan hanya percaya dengan apapun yang kita dengar atau tidak percaya dengan apapun yang kita dengar. Tetapi kita mencoba mencari kebenaran. Teologi kemujizat. Kita percaya kepada tanda-tanda dari kerajaan. Ya, tadi saya berkata tentang Yohannes Bambaptis mempertanyakan Yesus. Dan konteksnya adalah ketika dia mendengar tentang tindakan-tindakan Yesus. Kenapa ketika dia mendengar Yesus menyembuhkan orang lain itu membuat dia bertanya-tanya? Ingat apa yang telah Allah katakan kepada Yohannes. Ya, ini adalah orang yang akan membaptis dengan roh kudus dan api. Yohannes tidak mendengar tentang api. Ya, Yesus menyembuhkan orang itu baik. Dia adalah hamba Allah. Apakah dia, tetapi apakah dia benar-benar yang akan datang itu? Ingat bahwa Yohannes hanya mengerti sebagian. Dia mempunyai sebagian kebenaran. Tetapi tidak mungkin Yohannes bisa mengerti kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangannya yang kedua. Karena itu dia mempertanyakan. Dan Yesus menjawab itu mengacu kepada kesaksian, saksi mata. Sama seperti yang telah kita lihat tadi. Beritahukan kepada Yohannes apa yang kamu lihat dan dengar. Dan Yesus memberikan contoh. Mereka yang lumpuh berjalan. Ya, kita juga tadi sudah memberikan contoh. Dan contoh itu bisa kembali mengacu kepada apa yang terjadi di dalam Matthew 9. Di mana Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Dan itu menunjukkan otoritas Yesus. Orang yang tuli mendengar. Matthew tidak memberikan kita contoh seperti ini sebelum perikup ini. Tetapi Marcus 7 memberikan kita contoh dari itu. Dia juga memberikan kita cicipan awal dari kerajaan. Tanda-tanda kerajaan bukanlah tindakan-tindakan yang acak. Tetapi Yesus mengutip dari Yesaya 35, ayat 5 dan 6. dan juga mengenai perkabaran-perkabar baik yang diberikan kepada orang-orang miskin di dalam Yesaya 61, ayat 1. Dan konteks daripada perikup-perikup ini adalah pemulihan. yaitu janji pemulihan atas umat Allah. Penyembuhan dari ciptaan. Dan langit baru dan bumi baru. Dan itu adalah kepenuhan dari janji Allah. Karena itu penyembuhan-penyembuhan ini adalah sebagai contoh daripada janji yang di masa depan. Para ahli sering sekali berkata bahwa kerajaan Allah itu sudah datang, tetapi belum, belum dalam kepenuhannya. dan itu seharusnya membuat kita mengerti apakah sang raja akan datang suatu waktu nanti? Apakah sang raja telah datang? Ya, dia telah datang, tetapi juga dia akan datang kembali. Jadi dia sudah meneguhkan pemerintahannya. tetapi dia masih akan menggenapinya secara sempurna nantinya. Ya, jadi tanda-tanda kerajaan bukanlah penggenapannya. Tetapi tanda-tanda itu adalah janji-janji pengharapan. Tetapi kemudian Yesus mengatakan